Hai teman-teman disini kami akan membahas tentang pandesan ideal dan konstitusional politik luar negara Indonesia bebas aktif selamat menonton Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia Muhammad Hatta menyebutkan sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia Kelima sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan undang-undang dasar 1945 Alinia pertama yang isinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikamanusiaan dan prikadilan dan Alinia keempat yaitu ikut melaksanakan ketertibaan dunia yang berdasarkan kemerdekaan Damai Nabetu dan Kadilan Soraya Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alinia keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial Sejak awal kemerdekaan hingga masa old dalam landasan konstitusional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagian besar menyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato krezilian Soekarno Beberapa saat setelah kemerdekaan Dikluarkanlah maklumat politik Pemerintah tanggal 1 November 1945 Yang isinya adalah Politik damai dan hidup bertambahkan secara damai tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain Politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi politik dan lain-lain serta selalu mengacu pada pilihan PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain Selanjutnya Pada masa demokrasi terpimpin 1959-1965 Landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan UUD 1945 yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 Alinea pertama Pasal 11 dan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Amanat Presiden yang berjudul Penambuan kembali revolusi kita Pada 17 Agustus 1959 Atau dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia Amanat Presiden itu sendiri Kemudian dijadikan sebagai garis besar haluan negara Ketetapan MPR di atas Secara jelas menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif Berorientasi untuk kepentingan nasional Menurut diperhatikan kepada solidaritas menter negara bergembang Mendukung perjuangan kemerdaraan bangsa Menolak segala bentuk kemerdaraan Serta meningkatkan kemandirian bangsa Dan kerjasama internasional Bagi kesejahteraan rakyat Bagi kesejahteraan rakyat Bagi kesejahteraan rakyat